Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Channel yang membahas tentang Aplikasi pendidikan, Microsoft Office Tips dan Trip Computer Jadi teman-teman pada malam hari ini Yang berbahagia ini Saya ingin membagikan sebuah tutorial Tentang editing video Di PDF Candy Jadi buat teman-teman guru Di seluruh Indonesia Video kali ini Kita akan membahas tentang Editing video atau editing File PDF baik secara online Maupun secara offline Menggunakan PDF Candy Atau website PDF Candy Jadi di website ini teman-teman Teman-teman bisa melakukan Editing File PDF secara online Maupun secara offline Apakah itu teman-teman ingin Menggabungkan File PDF Mau menggunakan File PDF Mau melakukan split PDF Atau mau melakukan Editing File PDF secara online Maupun secara online Oke teman-teman Kalau begitu kita langsung Kemudian ke tutorialnya saja Bagaimana tampilan sebenarnya Dari Apa namanya Tampilan sebenarnya Dari PDF Candy Yang merupakan Salah satu website Yang menyediakan Layanan fitur Editing PDF terlengkap Nah Yang pertama-tama kita lakukan Teman-teman adalah Kita harus terkoneksi Oleh jaringan internet Nah setelah dirasa sudah terkoneksi Dengan jaringan internet Sekarang kita buka Browser kita Teman-teman bisa menggunakan Google Chrome Dan juga bisa menggunakan Web Apa namanya Browser Firefox Nah disini teman-teman Saya akan menggunakan Browser Firefox ya Oke Sekarang Kita klik dua kali Maka secara otomatis Mozilla Firefox Kita akan terbuka Nah sekarang Kita arahkan Atau kita ketikkan Di browser kita PDF Candy Dotcom Nah Jadi alamat website nya Teman-teman adalah PDF Candy Dotcom Setelah itu kita tekan Enter ya Nah setelah tampil Tampilannya seperti ini Teman-teman Untuk Melakukan Editing PDF Itu kita bisa Atau teman-teman guru Bisa melakukan Editing PDF Atau dokumen yang berbentuk PDF Itu di Website PDF Candy Dotcom Nah sekarang Kita coba Klik Satu kali Nah Maka secara otomatis Tampilannya akan Seperti ini Teman-teman Nah disini Banyak sekali Menu-menu Yang teman-teman Bisa manfaatkan Untuk melakukan Editing Editing PDF Nah sebelum kita Melakukan Percobaan Ya teman-teman Kita melakukan Percobaan Untuk melakukan Edit file PDF Tentunya teman-teman Harus memahami Bahwa di PDF Candy Ini Disediakan Dua Fasilitas utama Yang pertama Itu adalah Teman-teman Bisa melakukan Editing File PDF Secara Online Maupun Melakukan Editing File PDF Secara Offline Nah bagaimana Caranya untuk Melakukan File PDF Secara Offline Itu kita Tinggal Scroll saja Ke bawah Teman-teman Kita tinggal Scroll ke bawah Maka kita Download dulu Aplikasi PDF Candy For Windows Jadi kita Download Lebih dahulu Aplikasi PDF Candy For Windows Kenapa Kita harus Download Karena di Website PDF Candy Itu Disediakan Memang Fasilitas Sebagai Teman-teman Yang Terkendala Jaringan Internet Untuk Melakukan Editor Atau Melakukan Pengeditan Terhadap Dokumen Teman-teman Yang Berbentuk PDF Teman-teman Bisa Mendownload Aplikasi PDF Candy For Windows Dan Bisa Di Apa Namanya Dan Bisa Di Dijalankan Secara Offline Jadi Teman-teman Harus Paham Bahwa PDF Candy Dotcom Itu Menyedikan Dua Layanan Yang Pertama Itu Layanan Yang Bersifat Online Berarti Harus Menggunakan Jaringan Internet Maupun Layanan Yang Bersifat Offline Atau Tanpa Menggunakan Jaringan Nah Sekarang Kita Download Dulu PDF Candy For Windows Nanti Kita Otomatis Kita Akan Diarahkan Ke PDF Candy Desktop Nah Disini PDF Candy Desktop Ini Adalah Merupakan Website Yang Berfungsi Khusus Untuk Melakukan Pengiditan File-file Yang Berbentuk PDF Nah Sekarang Kita Download Disini Ada Free Download Kita Download Sorry Nah Kebetulan Disini Jaringannya Sedikit Lampat Ya Teman Teman Nah Sekarang Ini Lumayan Besar Juga Teman Teman Jadi Untuk Aplikasi PDF Candy Setup Itu Ukuran Aplikasinya Itu Atau Kapasitas Aplikasinya Itu Adalah 138.04 Megabyte Nah Sekarang Kita Nah Ini Sementara Melakukan Proses Download Kita Tunggu Saja Sebentar Nah Oke Teman Teman Sambil Menunggu PDF Candy Offline Terdownload Sekarang Kita Ke Versi Online Nah Untuk Mengakses Versi Online Teman Teman Sisa Mengumumumkan Laptop Teman Teman Dengan Jaringan Internet Kemudian Membuka Situs HTTPS PDF Candy Dotcom Nah Setelah Terbuka Ini Untuk Versi Online Seperti Ini Nah Disini Banyak Sekali Fiturnya Teman Teman Ada Sekitar 180 Fitur Fitur Yang Disediakan Oleh PDF Candy Dotcom Untuk Melakukan Pengeditan Khususus File Atau Dokumen Yang Berbentuk PDF Contohnya Misalnya Teman Teman Mempunyai File PDF Yang Berukuran Besar Teman Teman Bisa Memanfaatkan PDF Candy Dotcom Untuk Melakukan Compress PDF Kemudian Ketika Teman Teman Ingin Menggabungkan PDF Atau Dokumen Yang Berbentuk PDF Teman Teman Bisa Melakukan Merch PDF Di Menu PDF Candy Disini Juga Di PDF Candy Disediakan Fasilitas Untuk Melakukan Conver Misalnya Dari File PDF Diubah Atau Di Conver Menjadi Microsoft Word Atau File Yang Berbentuk Word Kemudian Disini Juga Disediakan Menu Word 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 Artinya Dokumen Yang Berbentuk Word Itu Bisa Kita Conver Ke PDF Dengan Layanan Yang Ada Di PDF Candy Nah Disini Ada Excel Excel To PDF Artinya Microsoft Excel Di Conver Ke PDF Kemudian JPG Atau File Yang Berbentuk Gambar Bisa Juga Di Conver Ke PDF Kemudian Sebaliknya PDF Ke JPG Nah Disini Banyak Sekali Fasilitas Teman Teman Disini Ada Edit Metadata PDF Converter Edit PDF Split PDF Nah Disini Ada Tanda Gunting Split PDF Ini Artinya Adalah Teman Teman Bisa Melakukan Pemotongan Atau Melakukan Split Dokumen PDF Misalnya Teman Teman Ingin Memotong Dokumen PDF Yang Dirasa Tidak Penting Maka Silakan Teman Akses PDF Candy Kemudian Klik Split PDF Kemudian Untuk Menghapus Lembaran Lembaran Dari dokumen PDF Itu Teman Teman Bisa Melakukan Delete Packs Packs Disini Banyak Sekali Ada Crop PDF Ada PNK To PDF Banyak Sekali Teman Teman Disini Juga Ada Menu Resize 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 Packs Artinya Teman Teman Bisa Melakukan Atau Teman Teman Memiliki Dokumen PDF Dengan Ukuran Yang Besar Teman Teman Bisa Memanfaatkan PDF Candy Untuk Melakukan Compress PDF Atau Compress File PDF Ya Teman Teman Nah Sekarang Kita Akan Melakukan Percobaan Nah Khususus Untuk Bahasanya File PDF Ini Ada Banyak Bahasa Termasuk Bahasa Indonesia Namun Saya Disini Tetap Menggunakan Bahasa Inggris Ya Teman Teman Jadi Teman Teman Bisa Mengubah Bahasa Di PDF Candy Dotcom Dengan Bahasa Yang Teman Teman Inginkan Contohnya Bahasa Indonesia Misalnya Nah Sekarang Kita Akan Coba Melakukan Pengeditan File PDF Misalnya Disini Apa Ya Merge PDF Merge PDF Ini Artinya Menggabungkan Dua Atau Lebih File Yang Berbentuk PDF Nah Kita Akan Coba Praktekkan Teman Teman Kita Coba Praktekkan Nah Sekarang Disini Kita Akan Melakukan Merge PDF Dalam Artian Teman Teman Yang Mempunyai Dokumen PDF Yang Hendak Digabungkan Kita Bisa Memanfaatkan PDF Candy Dotcom Bagian Menu Merge PDF Merge PDF Atau Penggabungan File Yang Berbentuk PDF Nah Sekarang Teman Teman Langsung Saja Klik Add Files Disini Banyak Pilihan Teman Teman Bisa Langsung Mengambil File Atau Dokumen Di Google Drive Kemudian Dropbox Kemudian Teman Teman Langsung Mengambil Atau Meng Upload Atau Meng Import File Atau Dokumen Yang Ingin Digabungkan Di PDF Candy Teman Teman Bisa Langsung Klik Add File Nah Kita Coba Klik Add File Dulu Nah Maka Akan Terbuka Di Jendela Komputer Kita Teman Teman Maka Akan Terbuka Di Jendela Komputer Kita Nah Disini Kita Akan Coba Melakukan Penggabungan File PDF Misalnya Disini Saya Mencoba Mencari Dokumen Saya Yang Berbentuk PDF Ya Saya Coba Cari Nah Ini Misalnya Disini Ada Banyak Ada Cara Integrasi IDM Ke Google Chrome Saya Coba Buka Maka Tampilannya Seperti Ini Teman Teman Tampilannya Seperti Ini Ini Sekedar Contoh Saja Teman Teman Silahkan Dipraktikan Sendirinya Sebentar Kemudian Jika Teman Teman Ingin Menambah Lagi Teman Teman Bisa Menambah Di Menu Ini Yang Warna Ijo Ada Logo Tanda Tambah Add More Files Kita Klik From Your Device Ya Kita Klik Satu Kali Nah Sekarang Kita Coba Cari File PDF Lagi Misalnya Ini Pak Kodi Ya Nah Ini Sudah Ada Dua File PDF Yang Ingin Kita Gabungkan Teman Teman Nah Bagaimana Cara Menggabungkannya Di PDF Candy Dotcom Teman Teman Sisa Klik Saja Merge Merge Dua File Artinya Menggabungkan Dua File Kita Klik Maka Secara Otomatis Akan Terjadi Proses Penggabungan File PDF Di PDF Candy Dotcom Ya Nah Disini Sudah Down Ada Tulisan Down Teman Teman Ya Down Dua Files Where Successful Merge Artinya Dua File Yang Berbentuk PDF Sudah Berhasil Digabungkan Nah Sekarang Caranya Untuk Melihat Kita Download Terlebih Dahulu Filenya Disini Ada yang Warna Ada yang Berwarna Hijau Kita Tinggal Klik Saja Teman Teman Ya Kita Klik Saja Maka Kita Akan Download Nah Kita Akan Download Nah Sekarang Kita Coba Perhatikan Atau Kita Coba Melihat Hasil Dari Penggabungan File PDF Ya Oke Kita Buka Di Internet Download Manager Dulu Untuk Melihat Hasil Ya Nah Nah Kita Scroll Ke Atas Nah 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 Ini Hasilnya Kita Coba Save Saja Teman Temannya Di Bagian Picture Kemudian Kita Klik Save Kemudian Kita Buka Menu Jadi Ini Apa Namanya Teman Teman Ini Tergantung Dari Browser Yang Teman Teman Gunakan Nah Sekarang Kita Coba Buka Apakah Betul Betul File Dokumen Itu Betul Betul Terbuka Teman Temannya Kita Kita Coba Klik Saja Nah Nah Maka Maka Akan Tentilan Seperti Ini Inilah Dokumen Yang Sempat Kita Apa Namanya Teman Teman Inilah Dokumen Yang Sempat Kita Gabungkan Menggunakan PDF Candy Dotcom Sekarang Kita Tarik Kebawah Nah Nah Secara Otomatis Ini Sudah Tergabung Ini Tadi Yang Pertama Kita Gabungkan Menggunakan PDF Candy Dotcom Nih Nah Sekarang Kita Tutup Saya Dulu Teman Temannya Nah Sekarang Kita Copy Dulu Karena Kita Akan Melakukan Split Atau Memisahkan Kembali Apa Namanya Atau Memisahkan Kembali Dokumen PDF Yang Kita Sudah Gabungkan Menggunakan PDF Candy Dotcom Ya Nah Disini Kita Kembali Lagi Ke Menu PDF Candy Nah Disini Banyak Sekali Teman Temannya Nah Sekarang Kita Akan Melakukan Kita Coba Menggunakan Fitur-fitur Yang Lain Dari PDF Candy Dotcom Ya Teman Teman Ya Kita Coba Gunakan Fitur-fitur Yang Lain Jadi Misalnya Ini Kita Klik Split Kenapa Kenapa Saya Mencoba Split Karena Saya Ingin Memisahkan Kembali Dokumen Yang Sudah Saya Gabungkan Tadi Menggunakan Menu Merge PDF Di PDF Candy Jadi Saya Klik Split Lagi Kenapa Kita Klik Split Karena Kita Ingin Memisahkan Kembali File PDF Yang Kita Sudah Gabungkan Tadi Teman Teman Ya Kita Ingin Pisahkan Disini Ada Menu Yang Warna Ijo Teman Teman Langsung Saja Klik Nah Sekarang Kita Cari File Yang Sudah Kita Gabungkan Ini Dia Kemudian Kita Klik Open Nah Nah Sekarang Kita Klik Split Nah Sekarang Kita Klik Lagi Add File Kemudian Kita Klik Open Nah Ini Ya Jika Teman Teman Misalnya Mengklik Salah Satu Maka Akan Terpisah Kita Coba Klik Split PDF Maka Akan Terjadi Proses Pemotongan File PDF Nah Sekarang File Pemotongan File Yang Sudah Kita Split Atau Kita Sudah Potong Menggunakan PDF Candy.com Kita Bisa Download Seperti Ini Teman Teman Kita Sisa Download Saja Nah Kemudian Kita Klik Start Oke Sesudah Itu Kita Coba Masuk Di Menu Download Tempat Kita Mendownload Tadi Ya Nah Seperti ini Teman Temannya Kita Click Dokumen Nah Ini Dia Nah Coba Kita Lihat Buktinya Apakah Betul Betul Dia Terpotong Nah Ya Sekarang Hasilnya Seperti Ini Teman Teman Betul Betul Terpotong Jadi Yang Potongannya Kedua Tadi Itu Sudah Hilang Nah Bagaimana Teman Teman Cukup Mudah Bukan Menggunakan Atau Melakukan Editing File PDF Menggunakan PDF Candy Dot Com Nah Perlu Teman Teman Ketahui Bahwa Di Menurut Saya PDF Candy Dot Com Itu Adalah Merupakan Aplikasi Atau Website Yang Sangat Lengkap Yang Teman Teman Bisa Gunakan Untuk Melakukan Editor Atau Melakukan Pengeditan File PDF Jadi Di PDF Candy Itu Kita Bisa Melakukan Convert Kita Bisa Melakukan Merge Dan Kita Bisa Melakukan Split Dokumen Yang Berbentuk PDF Dan Masih Banyak Lagi Fitur Fitur Yang Disediakan Oleh PDF Candy Dotcom Jadi Teman Teman Sisa Perhatikan Saja Disini Banyak Sekali Fitur Fitur Yang Teman Teman Bisa Gunakan Untuk Mengelola File Atau Dokumen Teman Teman Yang Berbentuk PDF Jadi Di PDF Teman Teman Yang Bergelut Di Dunia Perkantoran Yang Tentunya Tidak Akan Lepas Dari Yang Namanya Dokumen Yang Berbentuk PDF Jadi Teman Teman Yang Ingin Menggabungkan File Atau Dokumen PDF Silahkan Kunjungi Website PDF Candy Dotcom Nah Sekarang Kita Kepembahasan Yang Kedua Tadi Bahwa Ini Kita Melakukan Editing Video Ah Sorry Kita Bagaimana Kalau Misalnya Kita Tidak Mempunyai Jaringan Internet Maka Secara Otomatis Kita Harus Download Terlebih Dahulu PDF Candy For Windows Kita Download Dulu Teman Teman Nah Sekarang Ini Proses Download Masih Berjalan Kita Tunggu Saja Nah Setelah Sampai Kita Akan Mencoba Menginstall PDF Candy Dotcom Di Komputer Kita Dan Kita Akan Membuka PDF Candy Secara Off Line Nah Untuk Membuktikan Perkataan Saya Bahwa PDF Candy Itu Bisa Kita Gunakan Secara Online Dan Bisa Kita Gunakan Secara Offline Maka Teman Teman Harus Menunggu Sampai Aplikasi Dari PDF Candy Offline Terinstall Di Laptop Saya Jadi Kita Tunggu Teman Teman Ya Nah Nah Disini Kebetulan Size Dari PDF Candy Offline Itu Adalah 138 42 MB Atau Megabyte Cukup Lumayan Besar Juga Namun Menurut Saya Ini Sangat Layak Untuk Teman Teman Guru Atau Teman Teman Operator Atau Teman Teman Yang Bekerja Di Kantoran Untuk Install Di Komputer Atau Laptop Kalian Masih Masih Kenapa Saya Bilang Karena PDF Candy Ini Menyediakan Banyak Sekali Fitur Fitur Yang Berkaitan Dengan Editing Atau Editor Dokumen PDF Namun Jika Teman Teman Mempunyai Jaringan Yang Kuat Maka Teman Teman Bisa Melakukan Versi Online Namun Jika Teman Ingin Melakukan Atau Mengerjakan Atau Mengedit PDF Menggunakan PDF Candy Tanpa Menggunakan Jaringan Maka Teman Teman Bisa Menginstall PDF Candy C2x Offline Nah Sekarang Ini Sudah Di 91% Jadi Kita Tunggu Saja Sebentar Sampai PDF Candy Dotcom Versi Offline Terinstall Di Laptop Saya Dan Saya Akan Membuktikan Kepada Teman Teman Bahwa PDF Candy Adalah Merupakan Salah Editor PDF Terbaik Untuk Saat Ini Karena Memiliki Fitur Yang Sangat Lengkap Coba Perhatikan Teman 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 Fiturnya Sangat Lengkap Word To PDF Excel To PDF JPG To PDF Banyak Sekali Teman Teman Jadi Ini Merupakan Rekomendasi Buat Saya Buat Teman Teman Yang Ingin Melakukan Editing File PDF Silahkan Kunjungi Websitenya PDF Candy Com Atau Teman Teman Bisa PDF Candy For Windows Dan Dijalankan Secara Offline Nah Sekarang Kita Tunggu Teman Teman Ini Sudah Di Menit Ke 98 Jadi Tinggal 2 Menit Lagi Jadi Teman Teman Bersabar Saja Jadi Buat Teman Teman Yang Belum Subscribe Abil Newa Channel Jadi Saya Persilahkan Untuk Teman Untuk Men Subscribe Channel Youtube Saya Dan Jika Dianggap Bermanfaat Silahkan Teman Teman Men Share Sebanyak Banyaknya Video Ini Agar Saya Bisa Lebih Semangat Lagi Untuk Upload Video Hampir Setiap Hari Nah Sekarang Sudah Memasuki Menit Ke 99 80 Persen Ya Selesai Teman Teman Ya Nah Sekarang Ini Sudah Resmiter Download Nah Sekarang Kita Buka Aplikasinya Di Menu Download Kemudian Kita Masuk Di Program Nah Disini Ada Ini PDF Candy Setup Kita Refresh Terlebih dahulu Teman Teman Ya Sekarang Kita Coba Install PDF Candy Kita Run Administrator Ini Kita Akan Menginstall Aplikasi PDF Candy Secara Offline Kemudian Kita Klik Yes Kita Klik Yes Teman Temannya Kita Klik Yes Nah Disini Ada Select Setup Language Disini Kita Bisa Memilih Berbagai Aneka Bahasa Teman Teman Namun Saya Tetap Memilih Bahasa Inggris Kita Klik Setup PDF Candy Desktop Kemudian Kita Centang I Accept The Agreement Artinya Saya Siap Menerima Kemudian Kita Klik Next Kita Sisa Next Dan Tunggu Proses Instalasi Aplikasi PDF Candy Desktop How Teman Teman Ya Nah Ini Sementara Melakukan Proses Instalasi Untuk Aplikasi Versi Offline Dari Si PDF Candy Ini Dan Saya Membuktikan Bahwa Hasilnya Akan Sama Bagusnya Atau Fitur Fiturnya Sama Lengkapnya Dengan PDF Candy Yang Versi Online Jadi Kita Tunggu Teman Teman Yang Kita Tunggu Proses Instalasinya Hampir Selesai Kita Tunggu Nah Ini PDF Candy Sudah Terinstall Sekarang Kita Klik Finish Nah Sekarang Kita Tunggu Aplikasi Dari PDF Candy Desktop Versi Offline Terbuka Nah Sekarang Kita Coba Matikan Koneksi Internet Kita Teman Teman Kita Coba Matikan Koneksi Internet Kita Tujuannya Karena Kita Ingin Menguji Apakah PDF Candy Ini Betul Betul Bisa Berjalan Di Jaringan Di Secara Offline Artinya Aplikasi Yang Disediakan Oleh Website Dari PDF Candy Dot Com Ini Aplikasi Yang Bersifat Offline Betul Apakah Bisa Dijalankan Ketika Tidak Tersambung Dengan Jaringan Internet Dan Fiturnya Apakah Sama Lengkapnya Dengan Yang Versi Offline Kita Disconnect Ini Teman Teman Perhatikan Ini Jaringan Sudah Mati Nah Sekarang Saya Perbesar Nah Seperti Ini Tampilannya Teman Teman PDF Candy Versi Offline Nah Disini Teman Teman Ada Beberapa Tool Disini Alt Tool Artinya Akan Memperlihatkan Semua Tool Tool Dari PDF Candy Dotcom Kemudian Disini Ada Menu Khusus Jika Teman Teman Ingin Convert From PDF Atau Convert To PDF Teman Teman Bisa Mengklik Langsung Disini Atau Teman Teman Ingin Melihat Beberapa Tool Teman Teman Sisa Klik Other Tools Maka Teman Teman Akan Memunculkan Compress PDF Merge PDF Split PDF Delete Pax Unleash PDF Artinya Membuka Password Dari PDF Jadi Di PDF Candy Ini Teman Teman Reset Password Dokumen PDF Misalnya Begini Jika Teman Teman Memiliki Dokumen PDF Yang Di Password Apakah Entah Itu Teman Teman Download Di Internet Teman Teman Bisa Mencoba PDF Candy Dotcom Apakah Yang Versi Online Atau Teman Teman Mencoba Yang Versi Offline Untuk Membuka Password Dari Si Dokumen PDF Itu Jadi Boleh Dikata Bahwa PDF Candy Dotcom Ini Adalah Merupakan Website Resmi Yang Menengani Tentang File Atau Dokumen PDF Yang Sangat Lengkap Menurut Saya Jadi Tunggu Apalagi Buat Teman Teman Yang Membutuhkan Editing PDF Silahkan Install Aplikasi PDF Secara Offline Atau Teman Teman Bisa Langsung Bekerja Dengan Website PDF Candy Dotcom Versi Online Oke Teman Teman Mungkin Demikianlah Tutorial Singkat Saya Tentang Fitur Fitur Dan Manfaat Dari PDF Candy Dotcom Untuk Melakukan Editing File PDF Jadi Sebelum Saya Akhiri Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Ini Like And Share Sebanyak Banyak nya Oke Teman Teman Saya Akhiri Dengan Ucapan Wabilahi Taufiq Wali Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh